Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menginap di rumah alumni SMK Negeri Jateng bernama Fikri Haikal di Jalan Arjuna Gang 14 ART 002 TRW 003, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah, Rabu, 10 Januari 2024, malam. Ganjar diterima ibu dari Fikri, yakni Waidah dan Irhas Husein yang merupakan kakak dari Fikri. Fikri merupakan alumni SMK NJateng Semarang Angkatan masuk tahun 2017. Kepada Ganjar, Waidah menceritakan bila mana Fikri Haikal sudah bisa membantu untuk merenovasi rumah berkat dari penghasilan yang didapatkannya. Bukan itu kalau kita di rumah, warga itu kita bisa ngobrol tadi, menikmati gembiraan. Ini para merasakan, biasanya kadang-kadang para menyampaikan apa yang inspirasinya, apa yang berkesan, langsungnya. Kalau hari ini, kawan-kawan ini bisa mendapatkan tempat, agak jarang sih. Ini kali kedua setelah waktu itu di Solo, saya nginep di rumah alumni SMK Jateng. SMK Jateng itu SMK yang memang dari keluarga yang tidak mampu. Kita ceritanya rata-rata, linier. Begitu kerja, dia bangunkan rumah orang tua. Ternyata satu-satunya, yang dicara juga sama. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh, dari keluarga miskin, kalau kemudian kita investasi pendidikan, hasilnya bisa melihat. Nah, pertanyaannya pasti pendidikan seperti apa. Waktu idir saya, vokasi SMK itu, karena sekolahnya tiga tahun. Tiga tahun. Jadi tiga tahun ini, kemudian kita coba hubungan dengan keusahaan. Sehingga dia bisa praktek, bisa ikut magang, bisa, padahal ini juga bisa. Sehingga ini konsep sekolah langsung terjadi sebetulnya, generasi yang ini, pengalaman yang cukup. Ini contoh aja. Jadi kita bisa mendengarkan suara masyarakat, tapi dari sisi lain kita bisa merasakan. Kalau mau hidup di rumah layar mendengarkan, ya merasakan. Kita akan tahu kondisinya, akan tahu ceritanya, dari hati ke hati, kesehariannya. Maka kita kadang-kadang nggak perlu meninggarkan suaranya. Silahkan dirasakan. Itulah sebetulnya cara kita melihat, menggajar, kemudian kita akibat jendis untuk ikat. Berjuang kok istirahat. Berjuang kok enak. Berjuang itu ya betul-betul membawa fighting spirit untuk bisa berjalan. Kan tidur di rumah di Jakarta, atau balik ke Semarang, tadi malam di Purpalingan. Tidurnya sama. Makannya sama, mandinya sama. Ini dialihkan aja ke rumah orang. Di sini, nginep. Gratis, gitu. Gratis, gitu. Gratis sama, tidurnya sama. Bisa merasakan, gitu. Jadi, ya menjaga kesehatannya sama dengan teman-teman yang lain. Kita sempatkan praju olahraga, teman-teman, makan sehat, ya. Busan semua. Sehat. Gerada gorengannya, ya kan, enak lemaknya juga enggak ada. Selain kebanyakan kacang, gitu. Jadi, repisannya masih sehat, ya. Halo, saya. Alhamdulillah, bekerja sebagai teknisi, terus kurang dari satu tahun, bisa bantu orang tua rehab rumah. Jadi, kami sebenarnya sebelum di sini itu ngoprak apa? Bukan ngoprak. Apa namanya? Apa sih? Numpang. Numpang. Kalau ngoprak, bayar, gitu. Numpang, kurang lebih. Setelah tahun lebih lah. Terus, karena ibu pengen punya rumah sendiri, akhirnya, cerita-cerita sama ikan. Adik saya, yaudah, mas, kita rehab aja rumah lupu ini. Hanya di rehab, hanya ditempatkan sekarang. Kalau dulu enggak bisa ditempatkan, lupu yang harusnya? Sangat. Sangat. Sangat, sangat, sangat galing. Jadi, mau ropoh banget, kenden juga udah pada bolong, tengok juga sudah pada ropoh. Sekarang udah nyaman. Ya, cuma ya, kalau untuk mengungkapin rasa, kayaknya enggak bisa diomongin sih. Ya, kami rasa terhormat, anak ketatangan. Berkah ya? Ya. Berkah ya enggak? Berkah pergi keluarga kami sendiri. Jadi, ya kami enggak nyangka aja, ya rumah. Bisa begini lupanya lah, Pak. Jangan bilang, Boki ini paling bagus. Melebih bintang lima ya, Pak. Ya. Jangan pak, gendang sudah mau ke sini, sudah. Mau rawo. Akhirnya, ke hormatan pergi. Oh, ini sudah betul. Kalau enggak rumah, tidak ada ventilasi. Jadi, pernah saja tidur, enggak ada AC-nya, pasti gitu. Terus kemudian, enggak ada ventilasinya. Jadi, peguanas. Kalau ini, ada botanya juga di sana. Kalau ini betul ya, tadi ya, Mas, ya? Ya, minimal rumah siap di sini. Kalau saya, kurang gitu. Ini ventilasinya. Ini sirkulasinya kurang banyak. Cuman, diuntungkan ini. Nanti, lebih tinggi. Tinggi. Karena ada ventilasi, karena belum selesai. Nah, ini ada batu batanya, ini menarik. Nanti diintip loh, Mas. Hah? Tidak takut, Mas. Apanya? Diintip. Ada enggak dalam sebuah cerita diintip, terus tidak ada yang hilangkan, enggak? Kasurnya gimana, Mas? Biasanya ya, Mas. Gini. Kasurnya benar, Mas? Kasurnya. Kalau tergelis diobalah. Diobalah. Oh. Oh. Kenapa? Kenapa, Pak? Iya. Nanti ceritanya, tergelis, Pak. Oh. Asik ya? Oke. 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 Buah hijau. Oh. Oh. Masa jangan rasa. Masanya enggak. Gak nyangka aja. Oh. Enggak enggak. Gak cek. Ingle. Kalau untuk menggaprin rasa, enggak bisa diombongin sih. Terima kasih.